Teri bulan 3 tahun 2023, sektor perkebunan masih menjadi andalan bagi Jawa Timur. Panen raya, tembakau, kopi dan produk lainnya memberikan andil bagi sektor perkebunan untuk kebutuhan Jawa Timur maupun ekspor. Panen ini memberikan rasa optimis di tengah ancaman El Nino yang merusak tanaman sayur dan buah. BPS Jatim mencatat sektor perkebunan dapat menjadi motor baru bagi industri perkebunan Jawa Timur. Kepala BPS Jatim Zulkipli memamparkan bahwa pada triwulan ketiga tahun 2023, sektor perkebunan di Jawa Timur menunjukkan grafik yang mengembirakan. Panen raya tembakau, kopi, tebu menjadi angin segar yang menopang sektor perkebunan. Ancaman El Nino sepanjang tahun 2023 telah membuat penurunan produksi pada jenis padi, sayur dan buah. Perkebunan masih menjadi pendorong di kategori pertanian seiring terjadinya beberapa panen raya, tebu, tembakau maupun kopi. Sementara itu khusus untuk sektor tanaman pangan terlihat memasuki dalam masa tanam. El Nino juga tercatat menyebabkan penurunan produksi di beberapa komunitas sayur dan buah. Terkait dengan panen raya, tebu, tembakau dan kopi ini, beberapa catatan dapat kami sampaikan bahwa terjadi produksi kopi di triwulan tiga tahun 2023 secara Y on Y naik 18,7 persen. Kemudian tebu juga meningkat tajam secara Y on Y 17,9 persen. Kemudian pada triwulan tiga tahun 2023 ini, kinerja industri Jawa Timur juga melanjutkan peningkatan sejalan dengan potensi keyakinan konsumen yang terus membaik, tanpa pula dari nilai PMI yang meningkat dibanding kondisi triwulan sebelumnya. Melalui sektor perkebunan ini, diharapkan industri perkebunan di Jawa Tim dapat terus tumbuh menopang ekonomi secara umum untuk membentuk ketahanan pangan. Selama tahun 2023, ancaman perubahan cuaca menjadi hal yang diwaspadai banyak negara karena terkait dengan ketahanan pangan. Terima kasih telah menonton!